Intro RUTBIC BERASTLA Intro 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 Setelah memenangkan perang Mahabharata Ada seorang iblis muncul di hadapan Yudhistira Siapakah iblis itu? Dan ada tujuan apa ia menemui Yudhistira? Nah mari kita cari tahu pada video kali ini Namun sebelum itu, seperti biasa meminta sedekah kalian dengan cara tekan tombol subscribe Dan nyalakan tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan notifikasi video menarik lainnya Nah sobat, jika sudah tidak usah berlama-lama Langsung saja kita masuk ke ceritanya Para Pandawatlah memenangkan perang Mahabharata Tetapi kemenangan ini tidak memberi mereka banyak kebahagiaan Karena anak-anak dari istrinya yang lain, termasuk anak Drupadi juga tewas dalam perang ini Yang tersisa hanya satu putra dari putra Arjuna yaitu Abhimanyu Parikesit Sementara Yudhistira mengkremasi para pajurit yang telah meninggal di medan perang Di sisi lain, setelah melakukan ritual terakhir kerabat mereka dari kedua sisi Mereka juga melakukan ritual Sarada Tarpan Setelah itu ketika penobatan Yudhistira akan berlangsung Tiba-tiba seorang iblis muncul di sana Dikisahkan setelah memenangkan perang Para Pandawat memasuki Hasrinapura dengan mematuhi para resi Pada saat Yudhistira sedang dimahkutai Pada saat yang sama, seorang iblis bernama Carpak Datang menyamar sebagai seorang Brahmana Dan mengetahui Yudhistira bahwa Ia telah mencapai kerajaan ini dengan membunuh saudara-saudaranya Oleh karena itu, ia adalah orang yang sangat berdosa Yudhistira sangat ketakutan setelah mendengar hal seperti itu Dari mulut seorang Brahmana Melihat kejadian ini, para Brahmana lainnya memberitahu Yudhistira Bahwa mereka datang untuk memberkati Yudhistira Mereka juga mengatakan bahwa mereka datang tidak bersama dengan seorang Brahmana itu Ada seorang Brahmana mengenali iblis itu dalam wujud seorang Brahmana Dengan penglihatan ilahi mereka Brahmana itu pun mengatakan bahwa itu adalah seorang iblis teman dari Duludana Yang bernama Iblis Karpak Karpak telah datang ke Hasdina Pura dengan tujuan untuk menghalangi penobatan Yudhistira Karena itu, seorang Brahmana mengacorkan iblis itu dengan penglihatan ilahi mereka Melihat kejadian itu, Yudhistira kemudian menyenangkan semua Brahmana yang hadir dalam prosesi penobatannya Kemudian di hadapan para Brahmana, penobatan Yudhistira dilakukan menurut hukum kerajaannya Semua undangan duduk di singa sana yang indah di majelis persidangan Malaraja Yudhistira duduk di singa sana yang paling indah bertata permata Menyentuh bunga putih, asat tanah, emas, perak, dan permata Setelah itu, penobatannya berlangsung menurut hukum kerajaannya Kemudian Yudhistira memberikan hadiah ribuan kuin emas kepada para Brahmana Yudhistira juga memuji desara Rasta sebagai ayahnya Selain itu, Yudhistira juga memberi tugas yang berbeda kepada orang lain sesuai dengan kemampuannya Setelah ritual penobatan selesai, Yudhistira memberikan tugas yang berbeda kepada saudara-saudaranya Ketika Arjuna diserahi tugas untuk menyerbu negeri musuh dan menghukum orang yang jahat Maka Bima diangkat sebagai putra makota Dan ketika Nakula diberi tugas untuk menghitung pasukan dan memberinya makan dan gaji Maka Yudhistira menahan Sadewa bersamanya Itu disebabkan karena Sadewa adalah Trikalia Dia ditugaskan untuk melindungi raja setiap saat Di sisi lainnya, dia juga menugaskan Perdana Menteri Widura untuk memutuskan memberi nasihat kepada dirinya Dia juga dipindahkan untuk memberikan nasihat apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh seorang raja Yudhistira juga mempercayakan hal ini kepada Sanjaya Yudhistira kemudian menunjuk Maharsidomnya sebagai Brahmana kerajaannya Nah sobat demikian kisah kali ini Semoga kalian menyukainya Jangan lupa like dan share di sosial media kalian Dan sampai jumpa pada video kita selanjutnya Salam bahagia dan Rahayu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!